Penyakit berbahaya dibalik batuk berdahak Batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk membersihkan lendir, alergen, atau polutan sehingga Anda tidak terus-menerus menghirupnya. Batuk biasanya bukan penyakit yang harus dikhawatirkan. Batuk terbagi atas dua jenis, batuk kering dan batuk berdahak. Batuk kering adalah batuk yang tidak disertai dengan dahak atau lendir, sedangkan batuk yang disertai dengan dahak biasanya ditandai dengan lendir yang terasa mengganjal di tenggorokan. Batuk kering maupun batuk berdahak biasanya dapat sembuh sendirinya tanpa perawatan khusus. Namun apa jadinya jika Anda mengalami batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh? Anda perlu waspada jika kondisi ini terjadi dan bertahan lebih dari 8 minggu. Berikut adalah penyakit berbahaya dibalik batuk berdahak. Yang pertama, alergi. Jika batuk berdahak yang Anda alami disertai dengan gata-gata, mata dan hidung berair, hidung tersumbat, dan hidung meler bisa jadi Anda mengalami alergi. Jangan biarkan kondisi ini berlarut-larut. Alergi yang tidak diobati dapat mengembangkan infeksi sinus kronis. Biasanya batuk yang disebabkan alergi dapat diobati dengan antihistamin dan steroid hidung. Dua, asma. Penyakit asma umumnya ditandai dengan mengi atau bengek. Padahal asma tidak selalu ditandai dengan mengi. Melansi dari Harvard Health Publishing, pengidap asma juga bisa ditandai dengan batuk berdahak tanpa mengi. Jika Anda mengidap batuk yang tidak kunjung sembuh, Anda baiknya langsung periksakan diri ke dokter untuk diidentifikasi lebih lanjut. Tiga, asam lambung. Asam lambung juga dapat memicu batuk berdahak. Jika batuk yang ada hidap tak kunjung sembuh dan kerap dibarengi dengan mulas, bisa jadi Anda mengidap asam lambung. Empat, bronchitis kronis. Sudah menjadi rahasia umum jika kebiasaan merokok bisa mendatangkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit paru-paru. Awal kemunculan, penyakit paru-paru seringkali ditandai dengan batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Ketika fungsi paru-paru menurun, tubuh tidak mampu membersihkan vertikal yang masuk ke saluran udara dengan baik. Akibatnya, saluran udara membengkak dan menghasilkan lendir berlebih. Kondisi ini disebut sebagai penyakit bronchitis. Lima, tuberculosis. Tuberculosis adalah penyakit saluran nafas yang ditandai dengan gejala batuk disertai dahak kronis. Tuberculosis disebabkan oleh mycobacterium yang masuk ke dalam aliran darah dan kelenjar getah bening. Kondisi ini sering menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Enam, penyakit langka. Penyakit langka seperti fibrosis paru, sarcoidosis, penyakit autoimun, dan kelainan anatomi seringkali ditandai dengan gejala batuk berdahak. Untuk memastikannya, Anda perlu melakukan serangkaian pemeriksaan seperti evaluasi paru dan THT.